Nadiem, Mas Nadiem, yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor. Mendikbud Ristek Nadiem Makarim bungkam saat diminta merespons atas kritik dari Wakil Presiden Yusuf Kala. Yusuf Kala sebelumnya menyebut Nadiem Makarim sebagai menteri yang tak pernah berangkat ke kantor. Saat ditanyai awak media di kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Nadiem Makarim hanya berlalu saat diminta menjawab soal kritikan JK. Nadiem saat itu baru selesai menghadiri rapat kerja terakhir bersama Komisi DPR RI. Saat ditanya agenda dengan DPR RI, Nadiem Makarim masih bersedia menjawab. Hanya saja setelah awak media bertanya soal penilaian JK terkait dirinya, Nadiem Makarim berlalu dan enggan berkomentar. Nadiem langsung berlalu dan masuk ke dalam mobil Alphard hitam yang ia bawa. Diketahui sebelumnya, Yusuf Kala sempat membombardir Nadiem Makarim dengan beragam kritik terkait kinerja sang menteri. Yusuf Kala mengatakan Menteri Pendidikan selama ini adalah orang yang hebat dan memiliki prinsip pendidikan di Indonesia. Namun JK justru mengulas kinerja Nadiem Makarim yang disebut tak memiliki pengalaman di bidang pendidikan. Selain itu JK mengatakan Nadiem jarak ke kantor hingga tak pernah belusukan ke daerah-daerah. Dari daftar, saya katakan di pagi kebetulan, coba cari siapa menteri pendidikan selama ini. Menteri Pendidikan Menteri Pendidikan Maki Hajar Dewan Toro, orang hebat, Dewan Taman Siswa. Itulah cikal bakal daripada prinsip pendidikan kita. Ada Pak Sumantri, ada Syarif Tayyip, ada Daud Yusuf, Fuad Hassan, semua orang hebat di bidang pendidikan. Ada Pak Iwono, ada Pak Malik Fajar, semua ahli-ahli pendidikan. Ada Muhajir, ada Pak Nuh, Rektor ITS, ada Anis, Direktur Plamerina, ada kemudian Pak Nadiem, Mas Nadiem. Yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.